Salam jumpa lagi di channel praktek langsung ngomong bahasa inggris atau latihan bahasa inggris secara atau tidak Kepan pun waktunya dan dimanapun teman-teman bisa menyimak channel pembelajaran bahasa inggris ini Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Bagi teman-teman yang kebetulan menyimak di jam-jam disebut Semoga teman-teman semuanya sehat, aktivitas keseharian lancar dan dibudahkan resikinya Just listen to the chat more and more Jadi programnya atau pembelajaran ini mendengar listening and listening Orang ngobrol dalam bahasa inggris berulang-ulang Pagi ini konsentrasi, pagi, siang, sore atau malam ini kita konsentrasi kesini Which one is better, that one there or this one here Mana yang lebih baik, yang sebelah sana atau yang sebelah sini Jangan lupa ya selalu ini teman-teman, menggunakan pedoman ini Nah kebetulan ini yang disebut tingkat perbandingan kata sifat Ya kalau istilah grammar nanti teman-teman bisa ini lagi apa Pesimis lagi, jadi saya gak terangkan terlalu jauh ini ya Ini tingkat perbandingan gitu aja Kan sering tuh ngomong, mana sih yang lebih cantik tuh si Diana atau si Santi ya Itu perbandingan Menurut lo harga yang ini lebih mahal mana sama yang sebelah sana Itu perbandingan Ya dalam bahasa inggris ada seperti itu Tapi sayangnya saya sering denger More better Salah teman-teman Kalau ini more better nih Gak, itu salah Secara Apa Ya secara Grammar ya gak bisa itu Itu yang bisa bikin dampaknya kemana-mana jadi salah semua gitu Nah supaya teman-teman lebih bisa memahami perbandingan Coba dilihat di Ada kok pembahasan tersendiri disini ada Saya lupa kontennya nanti teman-teman bisa ketemu tuh Tingkat perbandingan kata sifat judulnya gitu Ya Ini ada aturannya nih Small tuh Smaller, cheaper, more sophisticated Gak ada teman-teman More better gak ada More cheaper juga salah Itu ya Oke Sekarang saya akan baca seperti biasa Ini lagi ngobrol nih Biasa Ngalur ngidul Ngobrolnya Tapi keren nih Pakai 4 tenses teman-teman tuh 4 tenses langsung Verbal, non-verbal Present 10 Ada present continuous Ya Dominant memang present 10 Kalau diarok Itu ya Oke Harus tau juga teman-teman Present 10 tuh Cirinya ada Often Always Sometime Never Itu Oke Saya mulai ini Si Jackie suaranya agak berat Ini agak Sempereng dikit Do you think This car is smaller than that one Yes I do But That one is cheaper than this one Which one Machine Is more sophisticated This or that one I think That one But I think that one But this one is more completed Than that one bro Do you agree If I say that The interior of the car Or this one I mean More enjoying Than that one Yes I do That one is more boring Than this one What do you think If I say that The quality of this one Is good enough Than that one bro I don't think so bro I think That one is better quality Than this one You think The car is more colorful Than this one I'm sorry bro I think This one is more glowing Than that car There And now There is another car Over there bro I mean that Which one brand Is the most famous Here there Or over there Bro As far as I have known That the car over there Is The most branded Among Here and there bro Oh I see By the way Before coming here bro Was the sky in your Surrounding Cloudy or sunny At the time I thought that My NP Raymond Was sunnier Than yesterday bro Alright bro After this What are you going to do Yes I'm going to do My first tag From office Because It has to be given To my manager Tomorrow On Monday Bro Well For the office job Have a nice day And thank you for coming And see you soon You're welcome Bye bye To teman-teman Dialog Saya akan terjemahkan ya Ini bahasa gaul aja Terjemahkan ya Ini ngomong Ngobrol Katanya mau ngobrol Ngobrol bahasa inggrisnya gini Mau ngomong apa Coba Teman-teman Ngulang ini Dominant presenten Ngobrol Ngalor ngidul Tapi keren Pakai kalimat standar Oke Do you think that this car is smaller than that one Menurut lo Mobil yang ini Lebih kecil lah Yang dari yang sebelah sana Bahasa gaulnya gitu Kalau bahasa harbiya Menurut anda Mobil yang sebelah sini Apakah ukurannya lebih kecil Dari mobil yang disebelah sana Itu harbiya Terjemahan harbiya Seperti itu Kalau bahasa Menurut mobil yang sebelah sini Lebih kecil ya Yang sebelah sana Gitu Ya saya do But that one is cheaper than that one Ya memang Tapi mobil yang ini Lebih murah Dari yang di sana Gitu Mobil yang ini Lebih murah Dari yang di sana Gitu Which one is machine Which one machine More sophisticated This or that one Mesin yang mana nih Yang lebih canggih Yang ini apa yang sebelah sana Gitu Kan gaul ini Which one machine Is more sophisticated This or that one Keren kan ngomong begini Bahasa Inggris Ya ga Ga sepotong-sepotong This, this Or that, that Gitu Sophisticated Mending tau sophisticated Kita ga tau nih Sophisticated itu Cuman yang canggih nih Mobil yang Mesin mana yang lebih canggih Yang ini apa yang sebelah sana Gitu I think that one But this one Is more completed Saya pikir yang sebelah sana Lebih canggih Tapi yang sebelah sini Lebih lengkap Dari yang sebelah sana Gitu Boleh dong Berdebat begini Keren kan Gue pikir sih Yang sebelah sini Canggih Tapi yang sana Lebih lengkap tuh Maksudnya Lebih lengkap Apa kan Gitu Do you agree If I say that The interior of the car This one Is more enjoying Than that one Lo sependapat ga Kalo gue bilang Interior mobil yang ini Lebih Lebih nyaman nih Dari yang sebelah sana Gitu Interior ya kan Interior mobil Sebelah sana Yes I do Ya gue setuju Yang sebelah sana Lebih nyaman nih But that one Is more boring Maksudnya Ya yang sebelah sana Lebih membosankan Lebih Ya lebih ga Ga enjoy Gitu maksudnya What do you think If I say that The quality of this one Good enough Than that one Setuju ga Kalo Gue bilang kualitas Yang mobil yang sini Ini Kualitasnya lebih bagus Daripada yang sebelah sana I don't think so Gue ga mendapat bro I think that one Is better quality Than this one Beda pendapat nih Gue pikir sih Ga juga Yang sebelah sana Lebih Kualitasnya lebih bagus Bro Kan gitu Sengaja nih Saya ga taro Merek mobil disini Cuma berdebat Gini aja Kan nanti bisa diganti Konteksnya nih Dikasih I think that one Is better than quality I think That car Misalnya That car Blah 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 Is better quality Than this one Blah 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 Bisa diganti gitu Do you think That car is more colorful Than this one Menurut lu Warna yang disini Lebih Lebih cerah Yang mobil yang Dari sana Oh yang sebelah sana Lebih cerah Yang dari sebelah sini Sorry bro I think Yang sebelah sini Lebih 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 mengkilat nih Lebih cemerlang Lebih cerah Than that car over there Than mobil yang sebelah sana And now There is another car Over there bro I mean that Which one brand Is the most famous Here there Or over there Nah sekarang Itu ada lagi Mobil yang lain Sebelah sana Maksud gue Merk yang mana Yang paling kenal Yang disini Yang disono Yang sebelah sana Lagi Gitu Keren kan Ngomong gini Yang sebelah sini Sebelah sana Sebelah sana Lagi Beda nih I mean that Which one branded Is the most famous Here there Or over there Bro Here there Or over there Ini Sebelah sana Sebelah sana Lagi Keren kan Ngomong begini Coba deh Teman-teman Ngulang lagi Ngulang lagi Ulang lagi Baca Sendirian Baca sendiri Tanya sendiri Jawab sendiri Coba Gak usah Jangan berdebat dulu As far as I have known That the car over there Is the most branded Among here and there Boleh pake Ini tulisannya Among Bacanya Among Di antara As far as I have known Sepanjang Sepanjang gue tau Sepanjang gue tau Mobil yang sebelah sana Paling bermerek Dari yang sebelah sini Ape yang sebelah sini Sebelah sini lagi Gitu Ya kan Here and there Maksudnya yang sebelah sini Sama yang sebelah sini Lagi Gitu Yang sebelah sana Lebih bermerek Kan gitu Keren ngomong bahasa Anggis begini Gak sepotong-sepotong Oh I see Oh gitu By the way Before coming Here bro What's this guy You're surrounding Claudio or Sunny Nah sengaja Saya buka topik baru Oh gitu Eh ngomong-ngomong Lo sebelum datang Ke rumah gue sini Rumah lo mendung Apa cerah Ngomong-ngomong Nyalain lagi nih Kalau bahasa gue gini Waktu berangkat Menung apa Terang gitu Kalau ini mendung Apa gelap Gelap apa Ya mendung Apa Terangan gitu Biasanya gitu At that time Waktu itu Gue pikir sih Di lingkungan rumah gue itu Lebih cerah Daripada yang kemarin Sengaja kan keluar Akhirnya Sun near I thought that My empowerment Was near Than yesterday Keluar kan Perbandingan disini Sengaja Jadi Beda topik Makanya ada kata By the way By the way Before coming here Ngomong-ngomong Sebelum Terang kesini Rumah lo mendung gak Di rumah lo Gitu maksudnya Mendung atau Cerah Gitu Waktu gue berangkat sih Gue liat Lebih cerah Dari yang kemarin Gitu Pura-pura Sun near Alright bro After this Why going to do Setelah ini Gue ngapain lo Gitu Gue mau ngerjain Tugas kantor gue nih Karena Gue berikan Gue mau kasihin Sama manager Besok hari Senin Gitu Well Suksesnya di kantor Gitu Makasih deh Untuk datangnya Kita ketemu lagi besok Ya Temu lagi Oke Gitu Tuh Enak Kan keren Ngomong kayak begini Lala Gitu Jadi dominan Kenapa disini Pakai pasten Memperbal Ya karena kan Dia bilang tadi Tuh Udah pasten nih Sebelum lo datang kesini Tadi Di Apa Di rumah lo Mendung atau terang Tuh Pakai was Bahasa ingin Begitu Belum sampai kemarin Kan ini Berangkat Jam 8 Misalnya Sampai rumah ini Jam 9 Berarti Satu jam yang lalu Di rumah lo Mendung gak Gitu Maksudnya Nah Dia jawab lagi Waktu itu Maksudnya Satu jam yang lalu Di rumah gue Cerah kok Gak mendung Gitu Katakanlah misalnya Dari Sunter Ke Ke Senin lah Gitu Kan jauh juga Lumayan Dari Sunter ke Senin kan Lumayan kan 12 kiloan Gitu Kalau Dampaknya Rumah lo di Senin Itu Di Cikini Mendung gak Enggak Cerah Itu begitu Jadi dalam perjalanan Dari Cikini Ke Canjung Berio kan Satu jam Gitu Gak sampai kemarin Udah pasten tuh Begitu Ya ini Dominan Presenten Presenten Ini non-verbal Oke ya Kita akan beda topik lagi Lanjut Silahkan diulang Ngomong sendiri Jawab sendiri Ngomong kedua juga boleh Pake handset Pastinya Headset Ya oke 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 sekarang Beda Beda cerita nih Going to office By train In the morning On daily activities Punggir kantor Naik kereta Pagi nih Itu ya Ya ini Si Ameng Sama si Bogak Lagi ngobrol Ya biasa lah Ngobrol Bangun tidur kali Dia ngobrol Pake bahasa Inggris Gitu Si Ameng bilang Ini I'm going to go to office By train today Why do you want to come there by train I'm going to visit there by train Because my motorcycle is a bit trouble bro How do you actually go to office everyday I usually come there by bus bro Oh I see But why are you going to office by train for two day friend Last week I left Atau I went Atau I came I visited Nah ini ngilp ini Yang jelas berdua gitu Ya nanti ya Last week I left by train You know And I was happy at the time So I will do it for today Tell me why It's nice to come there by train Yes Yes It's really a bit different bro I mean The train of the cabin is clean The passengers are not too crowded And the departure is on time bro In another word The service is much better By the way How about the price ticket Ticket sorry By the way How about the price ticket It's 4,000 And purchasing ticket There are two points to buy Unbox ticket Or subscribing to purchase Through the application bro I see Now what time do you want to leave To go to your office today I'm going to start from my house At 7 a.m. Then arrive there 7.25 minutes By the way You want to try Going to walk by train By what area Is your office in bro Yes Whenever I want to Try taking the train But please let me know If there is a train That leaves In the afternoon And the area That I walk Is in Out of town I mean In Karawang City Nowadays it's easy bro Just click on K.I.E Atau K.I.A K.I.E K.I.E You find it there Alright bro I think that Talking is enough I'm so sorry Bro I'm going to check About first And leaving Then tomorrow We will continue Thank you for your time You're welcome See you Bye Ini Baru bangun tidur Katanya ceritanya Ini di kosong San kali ya Dia mau mandi Dia bilang gitu Keren kan Mau mandi Ngobrol dulu Pake bahasa Inggris Itu Ya Ini ya Betulan saya Welcome new Waktu Ada isa Oke ya Saya Perjemahkan Pelan-pelan Jadi Going to office By train In the morning Naik kereta Ke kantor Ceritanya On daily activities Kegiatan sari-hari I'm going to go To office By train Gue mau naik kereta Hari ini Itu Bahasa Gaulnya Gitu Gue mau kantor Naik kereta Gitu Kenapa lo Naik kereta Hari ini Gitu Why do you want To come there By train Bahasa Harpianya Kenapa anda Ingin naik kereta Ke kantor Hari ini Itu Harpianya Gitu Bahasa Gaulnya Kenapa lo Naik kereta Hari ini Gitu I'm going to visit Their by train Because my motorcycle Is a bit trouble Bro Gitu Gue mau naik kereta Hari ini Mobil gue Trouble Tuh Key Atau Mobil Ceritanya Motor gue Trouble Rewel Gak bisa Di Pencet Pencet Gitu I'm going to visit Their by train Because My car Is a bit Trouble Bro How do you usually Go to office Every day Lo biasanya Naik apa sih Ke kantor Tuh Nyambung kan Gini Lo biasanya Naik apa sih Ke kantor Gitu How do you usually How do you actually Go to office Every day Sebenernya Lo naik apa sih Kalo tiap hari Ke kantor I usually Come there By bus Bro Biasanya gue sih Naik bus Gitu Naik bus Kota Biasanya Oh I see But Why are you going to Go to office By train For Dia Dia nanya lagi Bara-bara Cerebet Kenapa sih lo Mau naik kereta Segala hari ini Gitu Ya Last week I left Nah ini beda nih Last week I left By train You know And I was happy At the time So I will do it For today Dia cuma Gini Minggu lalu Gue nyoba naik kereta Eh ternyata enak Loh kereta Gitu Hari ini Gue mau naik kereta lagi Gitu Tell me Why it's nice To come there By train Nah ini Promosi Kenapa lo bilang Enak naik kereta Gitu Boleh dong Nanya gini Tell me Why it's nice To come there By train Si Ameng Belang gini It's really big Different bro Bener-bener beda Naik kereta Sekarang Maksud gue naik kereta Ini Wih bersih banget Penumpang juga Gak terlalu Banyak Ya Berangkatan juga Tepat Waktu bro Asik nih Yes It's really big Different bro I mean The train of the cabin Is clean The passengers are not too crowded And the departure of Is on time Bro Keren kan Promosi nih Memang kereta sekarang Begitu faktanya ya Si Boga Gini In other word The service is much better By the way How about the price ticket Dengan kata lain Service nya lebih bagus ya Iya Tapi ngomong-ngomong Berapa harga tiketnya Ngomong-ngomong Berapa harga tiketnya Is for thousand And purchasing ticket There are two points To buy on box ticket Or subscribing to purchase Through the application Bro Wow Ini udah canggih nih ngomong Empat ribu cuma Empat ribu gitu Lo bisa Besen tiket Langsung ke tiket Ada dua Ada dua cara nih Lo langsung di box ticket Di stasiun Atau lo Melalui application Subscribing pelangganan Aplikation Subscribing to purchase Through the application Bro Wah Keren kan ngomong gini Gitu Lo bisa langsung Beli tiket Atau Langganan nih Subscribing to Belangganan Purchase Through the application Lewat aplikasi Oh i see Now what time do you want to Leave to go to your office Hari ini Jumlah Berapa lo berangkat hari ini Yes I'm going to start From my house At 7am Then drive it there 7.25 minutes What do you You want to try Going to work by train But what area Is your office Bro Dia nanya balik Iya Gue berangkat Hari ini jam 7 Sampai saatnya Palingnya jam 7.25 Eh Ngomong Lo mau nyoba Naik kereta Dimana sih Wilayah tinggal lo Gitu Nanya Lo mau naik kereta Lo tinggal dimana Gitu Kantor lo dimana Gitu Yes Whenever I want to Try checking the train But please let me know If there is a train That lives in the afternoon And the area That I work Is in Out of town I mean in Karawang City Kan bisa diganti nih In Tanggerang City In Apa Cawang City Bisa diganti Bekasi City Bisa Ya Gue gak tau sih Waktunya Cuma gue Menyoba Naik kereta Kasih tau deh Ada gak kereta yang Berangkat Sore gitu Karena Gue pulang Gue tinggalin Luar kota nih Di Kerawang Gitu Nowadays Nowadays it's easy Bro Just click on Kiai You find it there Alright bro I think that Talking is enough I'm so sorry bro I'm going to Take a bath First Oh mau mandi nih Ceritanya nih Ini tetangga sebelah lah First I'm leaving Then tomorrow We will continue Thank you for your time Oh Sekarang sih Mudah bro Lo klik aja tuh K.A.E. tuh Lo bisa disitu Temuin Apa Lo googling lah Ceritanya I think that Gue pikir Ngobrolnya udah dulu Apa Gue mau berangkat nih Pagi-pagi Gitu Ya dong Ngobrol gini keren Ya makasih Lo bisa nyamperin gue Kesini Gitu Namanya juga Ngobrol Ngobrol bangun pagi Lagi bangun tidur Gitu Oke Silahkan diulang lagi Terjemahnya udah jelas Waktu bacaan pertama Bisa diulang Baca sendiri bisa Berdua juga bisa Thank you very much For joining this program I'm so sorry For less or more Jadi Terjemahnya Sampai sini dulu Mohon maaf kurang lebihnya Thank you Bye-bye Assalamualaikum